Sahabat Akela, ada satu kuis yang diluncurkan Bloomberg dan salah satu pertanyaannya adalah bagaimana performa S&P 500 di tahun 2023 ini menurut Anda. Dalam video ini, saya akan sharing satu pola yang dikenal dengan 4 Years Presidential Cycle, siklus 4 tahunan pemilu Presiden Amerika. Dan di bagian akhir nanti, saya juga akan tunjukkan sedikit data fundamental yang menunjang analisa 4 Years Presidential Cycle ini. Seperti biasa, video ini dipersembahkan oleh Akela Trading System, pusat pembelajaran investasi dan trading bursa saham Amerika meliputi US stocks, ETF, dan derivatif termasuk futures, options, dan options on futures. Jika Anda ingin belajar tentang investasi maupun trading di bursa Amerika, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com Sahabat Akela, akhirnya di tahun 2022, S&P 500 ditutup dengan performa negatif minus 19,44 persen. Ada satu kuis menarik dari Bloomberg, dan salah satu pertanyaannya itu adalah bagaimana performa S&P 500 di tahun 2023 ini menurut Anda. Pilihannya ada tiga, ada A itu adalah negatif, B negatif berarti bearish kayak tahun 2022 ini, B positif, tapi positifnya itu adalah single digit, itu artinya plus, tapi di bawah 10 persen performanya. Kemudian C itu adalah positif, tapi positifnya itu adalah double digit gain di atas 10 persen. Wow. Nah, saya akan menunjukkan kepada Anda semua, ada satu data kuantitatif yang cukup menarik sehubungan dengan analisa cyclical di bursa saham Amerika. Ada satu pola yang secara konsisten dia berulang, dan saya juga akan jelaskan logik atau logika berpikirnya kepada Anda semua di bagian akhir video ini. Kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, karena itu ikuti video ini sampai selesai. Bapak, Ibu, teman-teman semua, di bursa Amerika itu ada satu siklus yang sangat terkenal, dan dikenal dengan sebutan US Four Years Presidential Cycle. Kita tahu pemilu Presiden Amerika itu adalah berlangsung 4 tahun sekali. Yang pertama itu adalah election year, pemilu tahun di mana diselenggarakan pemilu Presiden Amerika. Dan yang terakhir itu adalah tahun 2020, itu tahun di mana Joe Biden mengalahkan Donald Trump, ya menggantikan Donald Trump. Dan kemudian post-election year, ini adalah tahun 2021 yang terakhir ini, ya. Satu tahun sesudah pemilu Presiden Amerika. Dan kemudian dilanjutkan dengan mid-term election, ini adalah tahun kemarin, tahun 2022. Kenapa disebut mid-term election? Jawabnya itu adalah karena di mid-term election ini, tahun kemarin ini, itu juga ada pemilu. Tapi pemilunya bukan memilih Presiden Amerika. Pemilunya itu adalah memilih anggota Senat atau DPR-nya Amerika, dan memilih anggota House of Representatives atau MPR-nya Amerika. Nah, tahun 2022 sudah lewat, dilanjutkan tahun 2023 itu adalah tahun sekarang ini disebut pre-election year. Kenapa disebut pre-election? Karena ini adalah satu tahun sebelum pemilu Presiden Amerika nanti tahun 2004. Nah, perhatikan dari keempat tahun di atas, ini tahun ini semua, yang mid-term election ini saya kasih warna merah. Kenapa demikian? Karena ini buat pengingat bahwa tahun itu adalah tahun yang setara track record, itu paling banyak negatifnya. Nah, itu adalah worst performing year dari siklus four-year presidential cycle. Nah, pertanyaannya adalah kalau mid-term election ini adalah yang terburuk, nah terus yang terbaik yang mana? The best performing year itu dari four-year presidential cycle ini yang mana? Nah, jawabnya Anda akan temukan di bagian akhir video ini. Oke, tapi yang penting di sekarang ini adalah ingat baik-baik, mid-term election itu adalah worst performing, yang terburuk. Nah, untuk supaya mudah mengingatnya, jadi nanti itu tahun 2026, biar gampang ingatnya, ada cara gampangnya. Ya, ini adalah Anda ingat saja, setiap kali diselenggarakan Piala Dunia Sepak Bola, nah, mid-term election-nya secara kebetulan, dan memang tidak ada hubungannya sama sekali sebenarnya, tapi supaya buat kita memudahkan kita mengingat, mid-term election itu berlangsung di tahun yang sama diselenggarakannya Piala Dunia Sepak Bola, ya tiap empat tahun sekali. Nah, jadi kalau ada yang bilang setiap kali ada Piala Dunia Sepak Bola, biasanya bursa saham itu performanya kurang baik. Ya, ini memang demikian. Tapi dasarnya adalah karena event ini berlangsung pada tahun yang sama dengan US Midterm Election Year yang cenderung negatif, dan ini mewarnai bursa global semua ya, sentimen bursa global jadi ikut negatif. Oke, ayo kita fokus sekarang, ya, ke charts. Dan ini saya sudah tampilkan charts-nya. Saya tandai, jadi itu saya kasih garis vertikal. Nah, itu adalah garis vertikal lagi. Pokoknya ada tahun-tahun di mana terjadi mid-term election. itu saya kasih tanda kayak gitu. Dan, lihat kalau charts-nya turun kayak begini, ya dia turun, maka ini saya kasih penanda ikon gambar banteng, eh sorry, beruang, kepala beruang. Karena kalau turun itu adalah bearish, ya penanda bearish. Sementara, ya ini, 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 ini turun, maka ini bearish ya. Sementara, kalau dia naik begini, maka ini saya kasih ikon kepala banteng. Artinya bullish. Ya, so, ini adalah mid-term yang bear market. Ini mid-term yang bear market lagi, tahun 2022. Tahun 2018 itu adalah mid-term bear market. Kemudian tahun 2014 itu adalah mid-term, tapi bull market. Ya, nah mari kita teruskan sekarang. Tahun berikutnya itu adalah tahun 2010. Jadi kita mundur ke belakang ya. Tahun 2010, kita lihat ini adalah mid-term bull market. Tahun 2006, mid-term bull market juga. Oke, mari kita teruskan lagi. Ini adalah tahun, berapa ini? Ini adalah tahun 2002. Dan ini adalah mid-term bear market. 2002, ini adalah mid-term bear market. Sementara ini adalah tahun 1998. Dan 1998, ini adalah mid-term bull market. Oke, mari kita teruskan lagi ya. Seterusnya, itu adalah tahun 1994. Ya, 1998 kurang 4 tahun lagi itu adalah 1994. 94 adalah mid-term bear market. Dan kemudian 94 dikurangi 4 tahun, itu ada ketemu tahun 90. Itu adalah bear market ya, mid-term bear market. Oke, mari kita teruskan lagi. Dan ini adalah 4 tahun sebelumnya lagi. 4 tahun sebelumnya itu adalah kali ini tahun 1986. 1986, itu adalah mid-term bull market. Dan kita lihat ini adalah tahun 1982. Turun sebentar, terus kemudian second half-nya langsung digas naik kayak begini. Ya, itu adalah mid-term bull market tahun 1982. Oke, kita kurangi 4 tahun lagi. Ya, itu kita ketemu tahun 1978 ya berarti. Eh, 1978 ya berarti. 1978 ya, itu adalah mid-term bull market. Dan potong 4 tahun dari 1978, itu ketemu 1974. Itu adalah mid-term bear market. Parah nih. Turunnya tahun 1974. Dan kita potong 4 tahun lagi berarti 74 dikurangi 4. Itu adalah ketemunya tahun 1970. Mari kita lihat. Tahun 1970. Itu adalah mid-term bear market. Kemudian potong 4 tahun 1966. Itu adalah mid-term bear market juga. Turunnya parah nih. Tahun 1966. Dan kita potong 4 tahun lagi, kita ketemu tahun 1962. Ya, itu adalah mid-term bear market lagi. Banyak bear marketnya ya, pokoknya mid-term ini. Nah, terus kemudian potong 4 tahun lagi, ketemu tahun 1958. Itu adalah mid-term bull market. Nah, tahun 2022, Bapak Ibu, teman-teman semua, tahun 2022 ini itu adalah bearish mid-term election year. Ya, jadi mid-term bear market tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, mari kita rangkum semua data itu tadi. Dan saya sudah tabulasikan dia. Saya masukkan ke dalam tabel kayak begini. Tabel Excel. Ini adalah data mid-term election year yang sebelah kiri. Kolom sebelah kiri ini adalah mid-term election. Dan yang sebelah kanan ini adalah pre-election year sesudah mid-term election-nya. Jadi, kalau ini tahun 2022, 2018, 2014, dan seterusnya, maka tahun yang sebelahnya adalah satu tahun berikutnya. Jadi, tahun 2023, 2019, 2015, dan begitu seterusnya. Dan ini adalah data mulai dari tahun 1950 sampai tahun 2022. Kalau mid-term bear market, maka saya kasih warna orange. Kalau mid-term bull market, maka saya kasih warna hijau. Dan kalau tidak sampai 1%, maka itu saya anggap sideways. Nah, ini harusnya hijau muda. Oke, karena hanya single digit. Kalau dia hanya single digit, maka saya kasih warna hijau muda kayak begitu. Dia single digit. Nah, dari data ini menunjukkan bahwa ada dari 19 tahun ya. Itu ternyata mid-term election, sebanyak 19 tahun mid-term election itu ada 10 bull market, dan hanya ada 8 bear market, dan 1 sideways. Oke. Dengan kata lain berarti, mid-term ini kenapa disebut the worst performing year dalam 4-year presidential cycle ya? Karena datanya kayak begini. Banyak bear-nya, banyak negatif-nya. Nah, mari kita teruskan. Pre-election year, itu ternyata beda. Kalau Anda perhatikan, pre-election year dari tahun 50 sampai tahun 2018 yang terakhir, ini menunjukkan data bahwa tidak ada yang negatif, tidak ada bearish year. Nah, karena itu kalau tadi ada pertanyaannya, apa best performing year dalam 4-year presidential cycle, itu best performing-nya yang mana? Nah, itu adalah US pre-election year, dan itu adalah tahun ini. Oke. Nah, itu udah terjawab satu. Ya, Anda perhatikan sekarang, datanya, kalau dia cuma 0,0, begini saya kasih warna putih saja, nggak, nggak saya kasih warna. Tapi kalau dia warnanya cuma, kalau dia cuma single digit, bull marketnya cuma single digit, maka itu adalah warnanya hijau, tipis-tipisnya, hijau muda begini. Nah, tapi kalau dia double digit gain, maka saya kasih strong bull market, berarti warna hijau, tebal, kayak begini. Dan Anda bisa lihat di situ, bullish year-nya dari 18 tahun, sorry, pre-election year, 18 tahun pre-election year, itu ternyata ada 16 yang bull market, dan hanya 2 sideways, nggak ada yang negatif. Bapak-Ibu. Oke, ini data US 4-year presidential cycle, kayak begini. Dan sekarang, mari kita lihat, tahun 2022 ini, itu kan adalah mid-term bear market. Dia mid-term election year, dan ditutup negatif, minus 19,44 persen, mid-term bear market. Karena itu, ayo kita tandain sekarang, semua yang mid-term bear market ini, tahun 62, tahun 66, tahun 74, tahun 90, tahun 94, tahun 2002, tahun 2018, dan tahun 2022, nanti ini. Tahun 2022 kemarin ini, ya kan gitu. Nah sekarang, dari, berapa tahun nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh tahun, mid-term bear market, yang pernah terjadi. Apa yang terjadi dengan pre-election year, sesudahnya? Bapak, Ibu, teman-teman semua, Anda bisa lihat, setiap kali mid-term bear market terjadi, maka, pre-election year sesudahnya, itu selalu ditutup double digit gain. Anda lihat itu. Tahun 62 itu minus 11,81, tahun berikutnya plus 18,89. Tahun 66 itu minus 13,09, tahun berikutnya plus 20,09. Ini minus 29,72, woy, parah banget tahun 74. Tahun berikutnya dibalas lebih dahsyat lagi, plus 31,55. Ini minus 6,56, tahun berikutnya plus 26,31. Ini minusnya cuma TPCP, minus 1,54, tapi tahun berikutnya ditutup 34,11 persen. Ini minusnya dahsyat, minus 23,37, tapi tahun berikutnya dibalas lebih, lebih besar lagi, plus 26,38. Ini minus 6,24, tahun berikutnya plusnya dahsyat, 28,88 persen. Nah, sekarang ini adalah minus 19,44 persen. berdasarkan pola ini, maka kita bisa simpulkan bahwa sejak tahun 1950, pre-election year yang didahului oleh mid-term bear market selalu berakhir dengan double digit gain. Bapak Ibu? Oke. Nah, atas dasar itu, pertanyaannya selanjutnya adalah, jika berdasarkan US presidential cycle tersebut, pola ini, menganut pola ini, bagaimana performa S&P 500 di tahun 2023 menurut Anda? Jawabnya adalah A, negatif bearish, B, positif single digit, atau C, positif double digit. Ya, kalau berdasarkan US presidential cycle, pola US presidential cycle, maka selama ini, data sejak tahun 1950 menunjukkan bahwa jika mid-term election-nya negatif, bearish berakhir negatif, maka pre-election sesudahnya akan berakhir positif double digit gain. Jadi ini jawabnya adalah C. Nah, akan tetapi Anda kemudian bertanya, apakah benar bisa demikian? Possibility-nya seperti apa? Peluangnya seperti apa? Ya, lagi-lagi itu adalah pola. Ya, saya tidak bilang bahwa hanya saya yang mempunyai data seperti ini, tapi Anda bisa lihat sekarang, ini adalah saya ambil dari Stock Traders Almanac, hasil risetnya Jeffrey Hears, dan dari charts S&P 500 pattern yang dirangkum oleh Jeffrey Hears, ya, pada edisi tahun 2023 ini, kita bisa menunjukkan bahwa pola pergerakan S&P 500, pre-election-nya, mulai dari tahun 30, ya, tahun 1930, itu menunjukkan bull market di semester 1, dan kemudian, ada potensi terjadi koreksi tajam di bulan Mei, tapi terus kemudian lanjut rally lagi, sampai akhir Juni, dan mulai Juli, itu mulai koreksi terjadi. Nah, teman-teman semua, jangan diambil patokan pergerakan magnitudenya, ya, cyclical ini tidak ngurusin berapa besar naik turunnya, tapi kita melihatnya adalah timing kapan rawan terjadi koreksi, itu adalah berarti bulan Mei, hati-hati, kemudian bulan Juli, kemudian bulan September, ya, dan ini semua terjadi, ya, ini adalah area rawan koreksi, sampai kemudian, di bulan November, dan seterusnya, itu adalah memang biasa terjadi, Q4 rally lagi, nanti tahun 2023. Nah, ya, di bulan November 2023 ini, nah, Bapak Ibu, untuk mengkonfirmasi ini, saya membutuhkan data, dan ini sekarang datanya sudah mulai masuk, ya, yang pertama adalah Januari Barometer, nah, ini juga pola lagi, ya, yang dihimpun oleh Jeffrey Hears, pertama kali yang mencetuskan pola ini adalah Jeffrey Hears, sorry, bapaknya Jeffrey Hears, berarti Yale Hears, ya, mereka satu company, Bapak Ibu, oke, nah, Yale Hears ini yang pertama kali mencetuskan pola ini, ya, ini adalah Januari Barometer, performa S&P 500 selama bulan Januari, khususnya 5 hari pertama, itu akan mewarnai perjalanan S&P 500 hingga akhir tahun, dan mari kita lihat performanya S&P 500 selama 5 hari pertama kayak gimana, itu adalah Anda bisa lihat ini, ini adalah mulai tahun 2023 nih, openingnya 2023 di situ, dan itu dia, ya, nah, karena itu kita bisa lihat bahwa selama 5 hari pertama bulis, maka kemungkinan besar S&P 500 di tahun 2023 ini akan ditutup positif, kalau berdasarkan presidential cycle itu adalah double digit gain bahkan, ya, nah, bagaimana potensinya peluang itu terjadi? lihat sekarang, ya, kita menganalisa peluangnya, karena, bukankah Amerika katanya diambang resesi, kemudian bukankah the Fed itu masih akan menaikkan suku bunga acuan Fed Fund Rate, kemudian bukannya perusahaan teknologi kayak Meta, Tesla, Amazon hingga Google itu melakukan PHK, ya, besar-besaran lagi, ribuan PHK-nya, nah, Pak Ibu, teman-teman semua, ya, saya akan jawab sesuatu, oke, mengenai Fed Fund Policy, grafik ini, ya, ini saya ambil dari grafik Fed Watch Tools di awal Januari 2023, perhatikan, berdasarkan charts ini, ya, ada 72,3 persen kemungkinannya, the Fed akan menaikkan suku bunga acuan, hanya 25 basis point pada FUMC, 1 November, eh, 1 Februari, November, 1 Februari 2023, sudah perhatikan nih, ya, 72,3 persen kemungkinan, The Fed akan menaikkan 25 basis point pada Februari 2023, Februari tanggal 1, FUMC nanti, nah, menariknya adalah, semalam, angka itu sudah berubah, bukan 70 sekian persen, tapi langsung naik jadi 93,7 persen, oke, pertanyaannya adalah, apakah yang terjadi sehingga, Fed Watch Tools ini, kalau saya boleh bilang, berarti sudah hampir bisa memastikan, bahwa The Fed hanya akan menaikkan 25 basis point aja, bukan 50, apalagi 75, nggak ada, ini kemungkinannya 50, cuma 6,3 persen aja, ya, 93,7 persen itu kemungkinannya, itu adalah hanya naik 25 basis point, kenapa? salahnya adalah karena kemarin, itu ada rilis data inflasi Amerika, atau yang kita kenal dengan nama, CPI, Consumer Price Index, dan ini adalah data CPI, yang kemarin, ya, saya pindah dulu sebentar, biar nggak nutupin, Anda bisa lebih jelas, Anda bisa lihat di situ, angkanya di bulan Desember 2022, Anda perhatikan baik-baik, Bapak Ibu, angka inflasi, angka CPI, month to month, bulan ke bulan, ya, ini sempat 0,4, 0,4, kemudian drop di bulan November, jadi 0,1, dan bulan Desember, yang diumumkan kemarin ini, itu adalah negatif 0,1 persen, untuk pertama kalinya, data inflation month on month, itu adalah negatif 0,1 persen, sebelumnya nggak pernah negatif, ya, dan, ini menunjukkan berarti sekaligus bahwa, inflasi di Amerika, ini sudah dalam downtrend, ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat, mulai dari September 2022, dimana pada waktu itu, 8,1 persen, dan, Desember 2022, yang diumumkan kemarin, itu berarti itu adalah 6,5 persen, maka berarti dari 8,1, eh, 8,2, sorry ya, 8,2, ke 6,5, maka, itu adalah penurunan sebesar, rata-rata, jadi kalau angka selisihnya ini, 8,2, dikurangi 6,5 persen, ini saya bagi jadi 3 bulan, karena dia lurus banget nih, garisnya, maka, rata-ratanya itu adalah, tiap bulan itu adalah, 0,57 persen pengurangannya, ya, berarti ada penurunan inflasi sebanyak 0,57 persen, month on month, konstan, ya, Bapak Ibu, mulai dari bulan September, dan jika tren ini berlanjut, maka, The Fed hanya butuh waktu 8 bulan saja, untuk mencapai target inflasi 2 persen, atas dasar itu, jika Anda jadi The Fed, apakah Anda perlu menaikkan suku bunga acuan secara agresif kembali? Saya rasa enggak, ya, dan ini dijawab, dikonfirmasi oleh, yang pertama adalah, orang yang paling hokis di The Fed, dan itu adalah James Bullard. James Bullard, ini adalah St. Louis Fed Presiden, bilang, bahwa, I think if we want to get to the low 5 persen range, for the Fed fund rates, that we should go ahead and move to that level. Dia masih hokis, dia bilang, kita mesti, tepat nyampe 5 persen, ya, mau front loading. Nah, tapi terus kemudian, Patrick Harker, pilih Fed, ya, Presiden, Presiden Philadelphia, Fed, Federal Philadelphia, ya, The Fed-nya Philadelphia, itu mengatakan bahwa, Anda bisa, lihat di situ, I expect that we will raise rates, at a few more times this year, though to my mind, the days of us raising them, 75 basis points at a time, have surely passed. Nah, kalau saya terjemahkan, dia bilang itu adalah, memang masih butuh naik, ya, akan tetapi, itu hari-hari naikkan 75 basis point, setiap kali FOMC, naik 75 basis point, sudah ada lagi, sudah 75 basis point, sudah bye-bye itu 75 basis point, ya, itu sudah benar-benar, sudah tidak diperlukan lagi. Nah, atas dasar itu, ya, Harker juga dalam kesempatan yang sama, sempat bilang bahwa, 25 basis point. Nah, sekarang, Patrick Harker ini, tenderung hokis sebetulnya, tapi semalam dia sangat dovis, Bullard yang masih, rada hokis, akan tetapi, Anda mesti ingat, bahwa, di video yang, jauh sebelumnya, Anda bisa lihat di video yang ini, itu saya sudah katakan bahwa, James Bullard, nanti di tahun 2023 ini, FOMC 2023 ini, dia cuma bisa ngasih pendapat, ngasih masukan, tapi dia tidak punya hak suara, pada waktu FOMC. Ya, Bapak Ibu, dia sudah dirotasi, dengan, regional vet presiden yang lain. Nah, Harker, on the other hand, Harker ini masih, ini yang sekarang menggantikan, ya, dia yang punya hak suara. Nah, karena itu, Harker jauh lebih menentukan. Itu sebabnya, maka, ini data-data ini semua, itu mendukung, double digit, potensi double digit gain, pada S&P 500, di tahun 2023 ini. Ya, nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, video ini saya tutup, dengan, salah satu prinsip, yang selalu saya pakai, ya, dan itu adalah, keberuntungan itu terjadi, ketika peluang menghampiri kita, pada saat kita sudah, mempersiapkan diri sebelumnya. Nah, ya, sebaliknya, ketidakberuntungan, itu terjadi, ketika realita, menghampiri dikala, tidak ada, persiapan sebelumnya. Ya, berarti, kata kuncinya, itu adalah, preparation. Ini adalah, faktor yang paling penting, kalau, bukan salah satu yang terpenting, kita sebut, paling penting, ketika kita trading, ataupun investasi. Nah, pertanyaan saya adalah, sudahkah, Bapak, Ibu, teman-teman semua, mempersiapkan diri, menghadapi berbagai peluang, maupun risiko, potensi-potensi risiko, yang terjadi, sepanjang tahun 2023 ini. Bagaimana, memanfaatkan peluang-peluangnya, risiko yang seperti apa, invest di mana, dan kalau trading, trading apa. Oke, pastikan Anda, sudah subscribe, di channel ini, karena, di dalam video-video, yang akan datang, saya akan bahas, semuanya satu persatu. Nah, sahabat akhirnya, yang saya kasihi, 4 years presidential cycle ini, khususnya, semester pertama, 2023, ditunjang oleh, besarnya, peluang, The Fed, akan berhenti, menaikkan suku bunga, di level 5%, dan ini, kemungkinan, akan dilakukan, sesudah, EWMC Maret, 2023, Pada video terdahulu, saya sempat, mengatakan, bahwa, The Fed, berhenti, menaikkan suku bunga, itu artinya, market bullish. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan ketik, di kolom komentar, di bawah ini, dan seperti biasa, jika Anda merasa, video ini, bermanfaat bagi Anda, mohon dukungannya, dengan klik tombol like, pastikan diri Anda subscribe, dan jangan lupa, aktifkan juga, tombol loncengnya, sehingga, YouTube akan memberikan, notifikasi bagi Anda, setiap kali, ada video terbaru, dari kami, nantikan video kami selanjutnya, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!